Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Safiara Julia, mahasiswa ilmu hubungan internasional Universitas Andalas Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Proposal penelitian saya yang berjudul Analisis kepentingan Indonesia dalam menyepakati kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau yang disingkat dengan IACPA Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Yang pertama, IACPA merupakan kerjasama ekonomi komprehensif yang lebih luas Untuk mendorong kerjasama bilateral yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Australia Sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia memandang penting akan kerjasama Yang dilakukan dengan negara lain, terutama dalam bidang ekonomi Indonesia dan Australia juga merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis Yang telah lama menjalin hubungan bilateral IACPA merupakan bentuk kerjasama kemitraan ekonomi yang komprehensif Yang mencakup lingkungan bisnis, perdagangan, investasi, serta kerjasama Antara Indonesia dan Australia IACPA dengan IACPA memberikan kemudahan akses di pasar Dengan komitmen pembebasan tarif bea sebesar 0% Untuk seluruh post tarif komoditi, pengurangan hambatan non-tarif, fasilitas perdagangan Serta berbagai kemudahan untuk mengakses pasar biasa dan investasi di berbagai sektor Selanjutnya, Indonesia dan Australia itu telah terlibat dalam kerjasama ASEAN-Australia, New Zealand Freakland Area Atau yang disingkat dengan AANZ-FTA Dan dari kerjasama tersebut, hampir 90% produk Indonesia sudah memiliki tarif sekitar 0% Kerjasama IACPA bukanlah kerjasama perdagangan pertama antara Indonesia dan Australia Indonesia dan Australia juga telah terlibat dalam kerjasama AANZ-FTA Dan dalam skema AANZ-FTA juga dipandang sangat menjanjikan Karena berpotensi memperluas perdagangan barang, jasa, maupun modal investasi Dengan adanya penurunan tarif tadi Melalui AANZ-FTA, perdagangan antara Indonesia dan Australia juga semakin intens Dari tahun ke tahun Jika dilihat secara makro, Indonesia dan Australia sama-sama mendapatkan keuntungan dari skema AANZ-FTA itu tadi Selanjutnya, yang ketiga Neraca perdagangan antara Indonesia terhadap Australia ternyata mengalami defisit terus-menerus sejak tahun 2013 hingga 2019 Sehingga disini terlihat bahwa variable tarif bukanlah hal utama yang menghambat perdagangan antara Indonesia dan Australia Meskipun Indonesia dan Australia terlihat telah terlibat dalam kerjasama AANZ-FTA Namun tidak berlaku terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Australia Karena jika dilihat dalam tabel neraca perdagangan Indonesia dan Australia Kinerja ekspor Indonesia mengalami defisit terus-menerus Bahkan sejak tahun 2013 hingga 2019 Hal ini disebabkan karena Australia memperlakukan tindakan berupa Import Risk Analysis atau yang disingkat dengan IRA Terhadap sejumlah barang yang diimpor untuk mengurangi resiko Dengan hal ini tentunya akan menghambat Indonesia untuk melakukan ekspor ke Australia Dan juga terlihat disini bahwa variable tarif bukanlah hal utama yang menghambat antara perdagangan Indonesia dan Australia Melainkan dipengaruhi oleh hambatan non-tarif Yang terakhir dengan penghilangan tarif impor dari Australia dan meningkatnya kepemilikan saham Dikawatirkan akan memperlebar defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia Jika kita lihat pada tabel neraca perdagangan juga Indonesia terhadap Australia itu pada segi impor justru lebih meningkat dibandingkan ekspor Dan jika dilakukan penghapusan tarif impor maka ditakutkan jumlah impor dari Australia ke Indonesia itu akan semakin meningkat Sehingga jumlah produk yang berasal dari Australia akan meningkat di Indonesia dan ini akan mengancam pasar lokal Kemudian pada segi investasi Australia merupakan 20 negara besar yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia Namun bukan termasuk penanam saham terbesar di Indonesia Pada perjanjian IACP akan berusaha untuk meningkatkan nilai investasi dari Australia Dengan memberikan pihak Australia itu kepemilikan saham sebesar 65% pada sektor pendidikan Dengan begitu otomatis akan menaikkan dividen yang akan dibayarkan kepada investor di kemudian hari Dan tingginya dividen yang harus dibayarkan itu juga dikhawatirkan akan menjadi faktor defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia ke depannya Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia terus mengalami defisit sejak tahun 2013 hingga 2019 Sebelum diberlakukannya IACP, Indonesia dan Australia juga telah terlibat dalam kerjasama ANZFTA Yang mana dalam kerjasama ini sama-sama berpeluang untuk mengurangi tarif ekspor dan impor antara Indonesia dan Australia Namun sejak diberlakukan ANZFTA, neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia tidak mengalami peningkatan justru sebaliknya Sehingga disini terlihat bahwa variable tarif bukanlah faktor penghambat utama antara perdagangan antara Indonesia dan Australia Dengan kerjasama IACP ini justru dikhawatirkan akan memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia Oleh sebab itu disini saya hendak menganalisis mengenai apa kepentingan Indonesia dalam menyepakati dan meratifikasi kerjasama IACP dengan Australia pada tahun 2020 Pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu apakah kepentingan Indonesia menyepakati perjanjian IACP? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kepentingan Indonesia dalam menyepakati dan meratifikasi perjanjian ekonomi komprehensif dengan Australia atau IACP Penelitian ini juga akan menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi Indonesia untuk menyepakati dan meratifikasi perjanjian kerjasama IACP pada tahun 2020 Untuk manfaat penelitian ada dua yang pertama ada manfaat akademis yaitu mengembangkan cara berpikir ilmiah dalam mengkaji peran pemerintah dalam dunia internasional Yang kedua menerapkan teori dan metodologi ketika akan melakukan penelitian Selanjutnya untuk manfaat praksis, yang pertama penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai perjanjian ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia atau IACP Selanjutnya penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam menyepakati kerjasama IACP Penelitian ini merujuk kepada lima karya ilmiah yang menjadi rujukan pada studi pustaka Yang pertama yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Yeti Andriani dan Andre yang berjudul Implikasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Australia atau IACP terhadap perdagangan luar negeri Indonesia Pada jurnal ini menjelaskan bagaimana implikasi kerjasama IACP terhadap perdagangan antara Indonesia dan Australia terutama Indonesia Dengan begitu akan memudahkan memahami bagaimana kontribusi kerjasama IACP terhadap perdagangan luar negeri Indonesia dengan Australia Rujukan kedua yaitu jurnal yang disusun oleh Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional atau Puska KPI Yang berjudul Analisi Strategi Posisi Runding dalam memperkuat kerjasama Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IACP Dalam jurnal ini berkontribusi dalam memperoleh informasi mengenai bagaimana kinerja kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Australia Dengan memetakan apa saja potensi dari kerjasama IACP yang dapat dilakukan oleh kedua negara Dan itu berdasarkan analisis hambatan yang telah terjadi pada kerjasama sebelumnya Selanjutnya untuk rujukan ketiga yaitu jurnal yang berjudul Isu Standar pada Perdagangan Indonesia Australia dalam kerjasama IACP yang ditulis oleh Daner Asusanto Pada jurnal ini menjelaskan bagaimana isu standar yang terjadi antara Indonesia dan Australia dalam kerjasama IACP Serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia dan Australia guna mengatasi isu-isu standar yang dapat menghambat perdagangan kedua negara Selanjutnya rujukan keempat adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Budi P. Resusoldarmo Yang berjudul Evaluating the Importance of Australia-Indonesia Economic Relations Dimana pada karya tulis ini membahas mengenai interaksi dan hubungan ekonomi yang terjadi antara Indonesia dan Australia Dari tantangan serta hambatan yang dihadapi oleh kedua negara melalui interaksinya sejak dulu Melalui karya tulis ini juga memudahkan dalam memahami hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia Khususnya tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia dalam interaksi ekonominya Untuk yang terakhir, rujukan terakhir adalah karya ilmiah yang berjudul ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Analysis and Evidence from the Perspective of Indonesia Yang ditulis oleh Rima Cahyang Ningrum Pada tulisan ini membahas mengenai dampak diberlakukannya skema ANZFTA terhadap perdagangan luar negeri Indonesia Melalui tulisan ini akan memudahkan dalam memahami bagaimana dampak yang dirasakan oleh Indonesia itu sendiri Setelah diberlakukannya ANZFTA khususnya terhadap kinerja perdagangannya dengan Australia Penelitian ini menggunakan konsep national interest yang dikemukakan oleh Donald E. Nukterland National interest atau kepentingan nasional merupakan tujuan maupun ambisi Baik dalam bidang ekonomi, militer maupun budaya suatu negara Dan juga merupakan landasan suatu negara dalam melakukan interaksi dengan aktor lain Sehingga dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara akan berdasarkan kepada kepentingan nasionalnya Di sini Nukterland menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi yang digunakan dalam mengkaji kepentingan nasional Yang pertama adalah defense interest Dimana dalam kepentingan ini meliputi perlindungan warga negara dan negara terhadap ancaman kekerasan fisik dan politik dari negara lain Yang kedua ada economic interest Dimana dalam kepentingan ini meliputi peningkatan perekonomian negara dengan menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain Yang ketiga ada world order interest Dimana dalam kepentingan ini meliputi pertahanan sistem politik internasional dan ekonomi yang menguntungkan suatu negara Dan membuat negara, warga negara, serta perusahaan negara yang berada di luar teritori berada di posisi yang aman Yang keempat ada ideological interest Dimana dalam kepentingan ini meliputi kepentingan dalam mempertahankan dan mengembangkan ideologi yang telah diakini baik secara universal untuk ketertiban dunia oleh suatu negara Kemudian dari empat dimensi tersebut akan menggambarkan bagaimana kepentingan nasional mempengaruhi suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri guna mencapai tujuannya Selain itu pada konsep ini Nocturland juga memberikan sebuah pengukuran untuk menentukan skala prioritas dari keempat dimensi tersebut Skala prioritas mulai dari yang urgent sampai yang tidak ada dari survival issues Kemudian disusul oleh vital issues, kemudian major issues, dan yang terakhir ada peripheral issues Selanjutnya untuk metodologi penelitian, jenis dari penelitian ini adalah analisis deskriptif Kemudian penelitian ini mengambil batasan dari tahun 2010 hingga tahun 2020 Dimana pada tahun tersebut dilakukannya perundingan negosiasi IACP sampai kedua negara menandatangani dan melatifikasi kerjasama ini Selanjutnya untuk unit analisis dan unit eksplanasi adalah kerjasama IACP dan unit eksplanasinya itu kepentingan Indonesia dalam menyepakati kerjasama IACP Kemudian untuk teknik pengumpulan data, disini penelitian ini menggunakan data dari secondary data Selanjutnya untuk sistematika penelitian, bab 1 mengenai pendahuluan Bab 2 yaitu dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Australia Untuk bab 3 yaitu perjanjian kerjasama IACP atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Dan bab 4 yaitu analisis kepentingan Indonesia menyepakati kerjasama ekonomi komprehensif dengan Australia atau IACP Dan yang bab kelima adalah penutup Sekian dari presentasi proposal penelitian saya, saya Safiera, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!